Firdaus Owiwobo dipolisikan oleh para mahasiswa lintas agama dan menjeratnya dengan pasal penistan agama serta ancaman kurang lebih 4 tahun penjara. Lantas pernyataan apa saja yang dibuat oleh Firdaus sehingga para mahasiswa menilai jika Firdaus diduga kelam menyesatkan dan meresahkan masyarakat. Benarkah dengan dilaporkannya Firdaus ke polisi, para mahasiswa pun juga berharap agar Firdaus segera bertobat. Dan benarkah Firdaus sampai bersedia untuk melakukan sumpah pocong karena mengaku tidak ada niat untuk melakukan penistan agama. Permintaan maaf Firdaus di sosial media dinilai para mahasiswa lintas agama tidaklah tulus. Pasalnya Firdaus bukannya mengakui kesalahannya malah melemparkan kesalahan tersebut kepada acong lati. Lantas seperti apa permintaan maaf Firdaus yang dinilai tidak tulus oleh para mahasiswa tersebut. Selain itu pernyataan kontroversial Firdaus Oyoobo pun lagi-lagi membuatnya trending dengan mengatakan jika sahabatnya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Lantas seperti apa Firdaus yang mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Dan apa yang membuat Firdaus pun begitu yakin dengan pernyataan temannya yang diakuinya seorang paranormal tersebut. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini. Kuasa Hukum Persatuan Dukun Seindonesia Firdaus Oyoobo Lagi-lagi dipolisikan oleh perkumpulan mahasiswa lintas agama karena diduga telah meresahkan masyarakat akibat pernyataannya yang dinilai menyesatkan. Ya dua pernyataan Firdaus yang diduga menyesatkan yaitu Pertama Dukun adalah bagian dari agama Dan kedua orang yang tidak mempercaya Dukun maka batal syahadatnya. Karena itulah pernyataan Firdaus itu pun juga dinilai oleh para mahasiswa selain bertentangan dengan akidah agama juga melanggar fatwa MUI tahun 2005. Kita dari tadi sebenarnya kita tidak menginginkan selama seperti ini juga ternyata laporan dari tadi itu banyak banget. Alhamdulillah laporan kita diterima oleh polisian. Kami dari perwakilan aliansi mahasiswa lintas agama ingin menyuarakan atas keresahan yang terjadi terhadap pernyataan saudara Firdaus Yang mana pernyataan tersebut sangat meresahkan masyarakat dan juga sangat menyesatkan dan tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Pernyataannya yang pertama saudara Firdaus menyatakan bahwa Dukun adalah bagian dari agama. Di situ memang ada spasinya akan tetapi beliau melanjutkan lagi khususnya bagi agama Islam. Kemudian yang kedua beliau menyatakan bahwa orang yang tidak percaya dengan Dukun maka batal syahadatnya. Dan ini sangat tidak sesuai atau sangat-sangat melanggar fatwa MUI tahun 2005 yang menyatakan bahwa praktek perdukunan itu haram. Dan yang kedua untuk mempublikasikan praktek perdukunan itu sendiri juga haram. Dan yang ketiga ini sangat sesuai dengan pernyataan dari saudara Firdaus bahwa memanfaatkan, menggunakan, dan mempercayai praktek perdukunan itu juga haram. Dan kami menganggap bahwa pernyataan tersebut sangat-sangat mencederai hati masyarakat Indonesia khususnya untuk warga, untuk ajaran Islam. Ya Alhamdulillah, saya banyak-banyak bersyukur ya laporan kami diterima. Kami tadi berbondong-bondong dari jam 2 siang sampai larut malam ini. Dan kepada teman-teman media juga banyak-banyak terima kasih. Dan juga kepada teman-teman saya, mahasiswa, juga banyak-banyak terima kasih yang telah menunggu. Jadi kita tergabung dalam sebuah perkumpulan aliansi mahasiswa lintas agama. Bahkan tidak tanggung-tanggung, para mahasiswa lintas agama mempolisikan Firdaus dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Yaitu pasal penistan agama 156A dan pasal 28 ayat 2 dengan ancaman hukuman penjara kurang lebih 4 tahun lamanya. Atas tuduhan terhadap dirinya yang diduga menista agama, Firdaus pun mengaku tidak ada niat untuk melecehkan atau menistakan agama. Bahkan ia pun juga siap untuk melakukan sumpah pocong. Pasal 156A Pasal 156A Pasal 156A Dan 28 ayat 2 Hukumannya? Hukumannya? Ya, yang mana tadi itu? Ya, paling-paling 4 tahun. Kalau untuk pasal 156A-nya sendiri tentang penistaan agama ya? Hukumannya. Sedangkan kalau untuk yang pasal 28 itu karena penyebaran dari video itu sendiri yang mana, Saudara Firdaus itu sendiri kan menyebarkan videonya sendiri dengan cara live di Instagram. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Kurang lebih 4 tahun. Itu berarti pasalnya berlapis ya? Ya. Jadi, gue juga gak paham ya. Dia bilang mau bela agama Islam. Kan gue juga Islam. Kalau bicara masalah melecehkan agama, apakah gue ada niat? Gue siap di sumpah pocong, gak ada gue niat. Gue siap di sumpah pocong, gak ada gue niat. Berbagai alibi Firdaus tampaknya tidak digubris oleh para mahasiswa. Mereka pun malah mendesak agar kepolisian segera melakukan penahanan terhadap Firdaus yang diduga telah membuat resa masyarakat. Tak hanya itu saja, mereka pun juga berharap agar Firdaus segera diproses secara hukum dan mendapatkan ganjaran sesuai hukum yang berlaku. Ya, langkah tersebut dinilai sebagai langkah yang tepat. Dengan harapan Firdaus mengakui kesalahannya dan juga meminta maaf dengan tulus serta bertobat. Saya minta kepolisian ini segera proses. Harus, karena apa? Firdaus ini kalau tidak diproses, saya minta atau bisa ditahan. Ini akan segera lebih meresahkan lagi. Kasian gini loh, masyarakat ini akan lebih marah. Kalau masyarakat ini marah, ini kan udah mahasiswa nih. Mahasiswa ini mungkin masih baik. Tidak langsung berasa atau apa, masih melaporkan Firdaus. Nah, kalau sudah masyarakat atau umat, ini bahaya. Jadi, saya minta kepada polisian, ayolah Firdaus ini diproses secepat mungkin, kalau bisa ditahan. Buat pelajaran dia, siapa tahu dia bisa tobat gitu loh. Dari kabar Firdaus Owiwoboy yang dipolisikan oleh para mahasiswa lintas agama. Lantas benarkah, para mahasiswa pun juga menuding Firdaus yang tidak gentle dalam membuat permintaan maaf lantaran tidak tulus dari hati. Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intense 3 kali sehari, kayak minum obat pokoknya ya. Pokoknya disaksikan terus jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kabar puluhan mahasiswa yang mendesak polisi agar menahan Firdaus Owiwobo merupakan buntut dari permintaan maaf yang dibuat Firdaus baru-baru ini. Ya, para mahasiswa menilai jika permintaan maaf yang dibuat Firdaus tidaklah tulus. Pasalnya, ia pun juga tidak mengakui kesalahannya dan malah melemparkannya kepada Acong Latif. Selain itu, permintaan maaf Firdaus tersebut dituding oleh para mahasiswa justru membuat permasalahan baru dan meminta agar Firdaus gentle dalam membuat permintaan maaf. Sebenarnya saya sudah beberapa kali melihat videonya Firdaus masalah permintaan maaf. Permintaan maafnya khususnya ke umat Islam. Cuma di situ Firdaus itu kayaknya kurang gentle. Yang kedua, karena apa? Dia masih menyatakan itu video dipotong atau pencurian-pencurian dari mana gitu loh. Atau edit seperti itu. Saya minta Firdaus ini benar-benar minta maaf itu dengan gentle. Dia kan sebagai pengacara tuh. Dia sebagai pengacara buktikan kalau pengacara ini gentle gitu loh. Sebenarnya minta maaf sih nggak apa-apa. Cuma yang pertama yang kemarin itu permintaan maafnya dia tuh tidak ikhlasnya akan-akan apa ya, masih menyalahkan kalau misalnya Abang Acong untuk mencuri atau ngedit. Itu kan nambah masalah sebenarnya. Yang ada nanti permasalahannya antara Firdaus dengan Abang Acong. Ini lebih parah lagi gitu loh. Hati-hati. Yang ini aja belum selesai dia mau nambah masalah. Buktikan aja dulu caranya permintaan maafnya seperti apa. Buktinya kemarin dia permintaan maaf tapi kayaknya kayak masih nginyer-nginyir kayak gitu loh. Dipolisikan puluhan mahasiswa dengan dugaan melakukan penistan agama. Firdaus Oyuobo justru menuding para pelapor merupakan korban konspirasi Acong Latif. Ya, sehari sebelum dirinya dipolisikan oleh puluhan mahasiswa. Firdaus rupanya juga melaporkan sang pelapor dirinya ke polisi. Karena itulah hal tersebut pun juga dinilai oleh para mahasiswa sebagai sebuah strategi Firdaus untuk menepi studingan jika ia telah melakukan penistan agama melalui video live di sosial media. Karena kalau laporan gue besok masuk nih, laporan gue masuk, lapor balik gue masuk tentang pelaporan palsu. Kan kasian kliennya. Kliennya ibu-ibu. Ibu-ibu ini kan pasti konsultasinya sama sih Acong Latif. Gimana Pak Acong, CS, N Rekan? Apakah ini masuk? Kalau masuk oke saya ikut. Kan gue takut ini cewek cuma jadi korban doang. Korban konspirasi Acong biar tenar jadi terkenal, jadi pengacara. Kalau tanggapan saya sebenarnya Firdaus ini melaporkan sebelum kita melaporkan. Kayaknya dia seakan-akan. Aku herannya kok tiba-tiba kita kan rencana masih buat video kemarin kan untuk mengajak masyarakat. Eh tiba-tiba Firdaus semalam udah melaporkan kita. Nah saya meyakinkan Firdaus ini karena mendengar itu, dia itu apa, menjaga gitu loh. Saya akan-akan sebelum kita melaporkan dia itu merasa tidak bersalah gitu loh. Jadi saya mikirnya tamingnya dia aja gitu loh. Kayak strategi gitu loh strateginya Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya ingin mengucapkan permohonan maaf ya. Tapi permohonan maaf saya ini saya buka dengan sahadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan tim dari law firm kami beserta klien kami ya para dukun. Mengucapkan atau meminta maaf kepada umat Islam di seluruh Indonesia bahkan di dunia. Ya terkait dengan ucapan saya saat saya membela klien saya yang dipotong oleh saudara Acong Latip dengan kliennya. Sehingga saudara Acong Latip bebas memprovokasi masyarakat Indonesia yang beragama muslim untuk menyerang saya. Dan atas nama pribadi saya memohon maaf kepada umat Islam yang sebesar-besarnya. Atas pernyataan saya tersebut yang telah dipotong. Terlepas saya salah atau benar saya meminta maaf. Karena ini fitnah yang disebarkan oleh Acong Latip. Dari kabar tudingan para mahasiswa terhadap Firdaus yang tidak tulus dalam membuat permintaan maaf. Lantas seperti apa kelanjutan pernyataan kontroversial Firdaus Jika temannya bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Pemirsa Intense investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo saya Dua Dika, jangan lupa untuk saksikan Intense dari hari Senin sampai hari Sabtu sehari 3 kali. Wow! Intense! Jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Ketika permintaan maaf Firdaus Owiwobo dinilai tidak tulus oleh para mahasiswa. Di sisi lain, pernyataan Firdaus terkait temannya yang bernama Wawan, yang mampu menghidupkan orang mati pun masih menjadi kontroversi dan membuatnya kembali trending di media sosial. Ketika dikonfirmasi awak media terkait pernyataan kontroversialnya tersebut, Firdaus pun juga mengaku jika Wawan adalah seorang paranormal. Ya, kemunculan Wawan pun dinilai sebagai bentuk reaksi atas apa yang sudah dilakukan oleh pesulap merah soal perdukunan. Selain itu, Firdaus sendiri juga tidak percaya jika temannya itu bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia. Bahkan menurutnya, kemungkinan orang yang meninggal tersebut adalah mati suri. Hanya saja, pengakuan Wawan itu pun juga bisa dipertanggungjawabkan olehnya. Karena perempuan yang hidup lagi setelah difonis mati itu pun telah membuat kesaksian di channel YouTube. Kalau ini Mas Wawan, beliau ini yang viral kemarin menghidupkan orang mati. Orang sudah meninggal di Iran, dari jauh dihidupkan lagi, sudah 3 hari meninggal. Beliau itu adalah bagian daripada paranormal. Yang merasa mempunyai imbas akibat statementnya Marcel. Lalu dia meminta kepada saya untuk masuk dalam podcast saya. Dan akhirnya viral. Podcast saya tanya. Saya juga pertama sempat kaget. Kok bisa hidupin orang mati? Ceritanya gimana? Saya bilang begitu. Lalu dikasih unjuk video. Ada orang di Iran itu meninggal, hidup lagi. Gak tahu makna hidup laginya itu saya gak tahu. Itu penjabaran dia. Kok bisa hidup lagi ya? Saya bilang begitu. Bapak beneran hidup lagi? Iya Pak. Dia udah meninggal beberapa saat. Sampai keluarganya itu nelpon saya. Terima kasih, terima kasih. Dan saya lihat videonya ada pengakuan dari cewek itu. Oh berarti bener Bapak ini. Tapi saya gak percaya kalau itu dia bisa kehidupan orang mati. Saya lebih percayanya. Mungkin bisa mati suri. Mungkin bisa mati suri. Tapi saya percayanya itu karomah dari Allah atau. Eh karomah ya? Ma'unah. 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 Dari Allah SWT. Jadi ya akhirnya beliau juga ikut rame kan. Jadi karena saya sekarang ini dimana-mana rame saya juga bingung. Saya ngomong apa rame. Saya megang ayam jago penuh tiktok. Saya megang ini penuh. Saya duduk di warteg penuh. Tapi gak apa-apa ini berkah. Karena Allah SWT itu mungkin di saat kita dihina oleh orang banyak. Akhirnya Allah dengan kasih sayangnya memberikan kemuliaan bagi kita. Paranormal itu beliau datang ke kantor saya. Dia minta memohon-mohon untuk mengungkapkan isi hatinya gitu loh. Bahwa kejadian goib itu ada. Saya alami dan sering gitu. Demikian pemirsa kabar terkini. Terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih sudah menonton!